Intro Kenapa penonton harus nonton seri Smiley I lecture my husband Karena Satu ceritanya unik banget Bayangin aja mahasiswi yang harus nikah sama dosennya Dua Dikasih liat konflik-konflik penganten baru yang lucu-lucu gitu Yang mungkin bisa menginspirasi mereka-mereka yang mau nikah atau baru nikah gitu Terus dikasih liat juga konflik menikahi orang yang umurnya beda jauh sama kita Dari perspektif orang yang menikahi yang lebih muda Dari perspektif yang lebih muda menikah yang lebih tua Dan itu menurut aku menjadi konflik yang sangat unik Dan seru banget kalau ditonton gitu Dan bagaimana karakter perempuan Yang gak siap nikah tapi nikah Dan akhirnya dia terbentuk menjadi perempuan yang tumbuh gitu Menjadi dewasa gitu Definisi cinta tumbuh dengan sendirinya tuh gimana gitu Karena kan orang banyak yang gak percaya Ah kalau nikah gak di dasar cinta marah bisa Nah tapi disini dikasih liat gimana cinta itu tumbuh Eh karena menghabiskan waktu sama-sama dan juga karena ternyata ya Tuhan menyatukan dua insan dalam pernikahan itu gak main-main Kalau udah jodoh ya berarti itu yang terbaik Jadi kayak lengkap banget dari sisi keluarga, suami istri Komedinya juga, komedi rumah tangga baru Persahabatan itu semua unsur ada di My Lecture My Husband Dan menurut aku ini akan menjadi series yang sangat menghibur buat semuanya Gak akan capek mikir Tapi akan terhibur di setiap episode ini Karena ada tujutan-tujutan yang Aku sendiri yang mainin aja terkejut gitu apalagi yang langsung Mas tuh gak ngebantu sama sekali tau gak? Kok jadi kamu yang marah-marah? Kalau selesainnya marah-marah dong Shhhhhh Inget Eh inget ngelpon, sorry, sorry, sorry Mas Arya jalaaaat Bisa diam gak? Kalau jangan goyang-goyang terus kayak anjing-anjingan dashboard Gitu seru, seru banget shooting sama Pak Monti Karena Pak Monti itu kan jiwanya tuh penulis banget ya Jadi mengerti banget gitu apa yang mau dibikin gitu Dan setelah komunikasi, setelah ngobrol Apa kira-kira ini mau diapain gitu Itu tuh dapet banget gitu Jadi gak cuman yang ambil gambar doang gitu Tapi ngerti banget ini isinya apa dari sini ini gitu Jadi seru banget sih bisa bekerja bareng Pak Monti Dan semoga dilayanan kesempatan bisa berkesempatan juga Sejauh ini so far, he's my favorite He's my favorite Pak Monti itu adalah favorit aku Karena dia memberikan ruang untuk aku mengeksplore karakter ini Dia inggit gitu Dia gak semata-mata nyuruh aku Sebagai sutradara gue mau inggit kayak gini Enggak Tapi dia nanya ke aku Menurut lo kenapa inggit ngelakuin ini? Menurut lo kenapa inggit ngomong gini ke Arya? Sehingga perspektif aku soal inggit Punya hal baru, punya motivasi baru, punya pandangan baru Soal karakter kita masing-masing Dan soal setiap aksi yang dilakukan sama karakter kita masing-masing Sehingga setiap scene itu pasti akan melahirkan sesuatu yang baru Jadi kalo syuting itu bukan yang kayak adegan yang gini-gini Enggak Tapi kayak adegan yang gini-gini Hmm Bakalan jadi apa ya adegan ini ya? Jadi kayak setiap hari itu kita dapet surprise di lokasi Karena pasti adegannya bakalan beda Pasti ada improvisasi yang kita gak sangka-sangka Dan itu adalah hal yang serup gitu Ada kejutan di setiap adegan Aku mundur ya Jadi buat saya nih nilainya ya kayak bahuan-bahuan-bahuan Emang itu makalah ya? Bakuan Kalau makalah Kita syuting ini mungkin katanya santai ya Tapi kita menjalani protokol kesehatan yang ketat Seminggu sekali kita rapid test Sehari dua kali kita cek suhu Pagi pas datang di tengah-tengah kerja cek suhu lagi Masing-masing pemain menjaga stamina-nya dengan minum vitamin Terus makanan kita juga sehat Dan semua kru yang berhubungan langsung sama pemain itu pasti menggunakan masker Pokoknya di set pasti pakai masker Terus kalau yang make up dan baju itu kan sentuhan sama kita Itu pakai masker, face shield dan semuanya Hand sanitizer dimana-mana Setiap menit kita selalu cuci tangan Jadi ya ada kebiasaan baru itu di lokasi Cuma karena udah terbiasa jadi udah gak beban lagi yang kayak Aduh harus cuci tangan, aduh harus pakai masker Enggak, jadi udah kebiasaan baru aja buat kita gitu Gak mau tuanya kayak aku Jangan skip skincare Suami aku ganteng, aku jele Aku kayak penghubungi Anak-anak kosan, geng-geng kampus besok Tapi rencaranya mungkin kami akan main ke lokasi Ya hari terakhir sedih sih Seperti biasa hari terakhir selalu menjadi hari yang Ya begitulah Tapi alhamdulillah sudah kelar Kelar semuanya Aduh Lady Gila Terus nanti partner-partner aku yang sebelum dan sesudah ini kayak Kok Reza doang yang dikasih Boleh yang itu katakan barusan dipotongan Terima kasih loh buat semua teman-teman Kru semua terima kasih banyak Bukan cuma sekedar Seris Tapi sebuah statement dari kita semua Bahwa We're here to stay man Dan kita masih akan kerja terus And we all survive Yes Thank you semuanya I love you all Thank you semuanya I love you all Cut I love you all We're here to stay man We're here to stay man